Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaah masih di Islam itu Indah Dan hari ini kita sedang membahas tema Jangan sok suci, semua punya dosa Masya Allah Bicara soal sok suci sebenarnya mengingatkan kepada kita Kepada diri sendiri supaya kita Jangan terlalu merasa bahwa amal ibadah kita cukup Untuk membawa kita ke surganya Allah Karena ternyata yang bisa membawa kita ke surganya Allah itu apa Ustadz? Ridho Allah Masya Allah Baik kita lanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Ustadzah lulung nih Ustadzah izin bertanya nih Maaf saya nanya mulu ya Gak apa-apa Emang begitu orang nih Kan bertanya itu adalah pintunya ilmu Amin ya Allah Nah Ustadzah Gak sedikit nih kita ngeliat Banyak tuh orang yang ngejudge Apalagi sekarang udah ada sosial media ya Apa-apa Ada topik apa gitu Berita apa langsung Wah yang salah yang ini Oh yang salah ini sih Dia gini sih gara-garanya Gitu kan menjudge gitu ya Padahal kan seharusnya yang boleh Menjudge itu hanya Allah SWT Ini bagaimana nih dalam hukum Islam Orang yang suka menilai orang lain Merendahkan itu memandang orang lain itu rendah Tanpa melihat atau mengintrospeksi dirinya sendiri Tanpa ngaca gitu ya Mungkin deh kacanya pecah Ustadzah mohon penjelasannya silahkan Mohon izin Ustaz Ciam Ustaz Tamaulana dan kakak Mikdan Masya Allah Pemirsa yang dirahmati Allah Terutama bunda-bunda soleha Dan juga ayah-ayah yang GGS Ganteng-ganteng soleh Jadi kalau kita ngomongin masalah Menghakimi orang lain Menjudge orang lain Bahkan mungkin Menghakimi penampilannya Ah dia itu ilmunya cetek Apaan Ah dia mah ibadah cuma segitu doang Kayak aku dong nih Misalnya gitu Aku dari kecil udah beribadah Dia mah baru segitu doang Nah seperti itu ya Na'udzubillahimazalik Kalau itu terjadi pada kita Jadi saya juga nih mohon maaf nih Bukan kita menasihati atau mengguri Tapi kita sama-sama lagi sharing Bareng disini Belajar bareng Bukan berarti kita Lebih pintar ya gak sih Kalau kita merasa paling benar lagi Na'udzubillahimazalik ya Allah Jadi pemirsa Kalau ada hal-hal seperti ini Memang ada di dalam hadis dari Rasulullah Dari Abu Hurairah Rodolohanhu Kenapa namanya Abu Hurairah Kamikdat? Kenapa tuh? Karena dia senang mengkucing Oh Kalau ibu-ibu senang kucing Um Hurairah Kalau ibu-ibu senang duit Umi fulus Gitu ya Jadi Di dalam hadis Dinyatakan Ketika Rasulullah bersabda Dalam hadis ini adalah hadis kutsi Kalau Allahutakala Wakalan Nabi Sallallahu salam Man zalazi Ya ta'ala Alayya ala akhfirulih fulan Jadi ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan Inna allaha Lan yakhfirulih fulan Sungguhnya Allah Tidak mengapunisi fulan Dasar tuh dosanya banyak Apaan tuh begini-begini-begini Hmm Raka-raka-raka Pokoknya seperti itu Ketika ada seorang berkata seperti itu Maka Allah berfirman Man zalazi Ya ta'ala Alayya ala akhfirulih fulan Siapa tuh yang berani-berani Mendahuli aku Yang mendahuli aku bahwa Aku tidak mengapunisi fulan Sementara dia merasa Amalnya paling banyak Ya kan Maka Allah bilang apa Ini kot gofartulaha Wa ahbatu amalaka Sungguh Yang ngata-ngatain Aku putuskan amal-amalnya Sedangkan yang dikatain itu Tadi yang dihakimi Maka aku Berikan ampunan kepadanya Jadi kalau kita ngomong masalah menghakimi Allah yang berhak Yang namanya Menilai amalan orang Kita hanya sekedar Ngasih tau Kalau dia dikasih tau Dia dengar Alhamdulillah Nggak mau dengar Ya udah Karena apa Apa anta Tukriunasa Apakah engkau benci Sama orang-orang Ketika kita kasih tau Dia kagak mau dengar Ya udah Yang namanya Seseorang itu Nurut atau nggak Tidak adalah Hidayah dari Allah Sebenarnya ta'ala Engkau tidak akan pernah bisa Memberikan hidayah kepada Orang yang kamu cintai Jadi intinya Kalau kita lagi sharing bareng Ngasih tau Didengerin Alhamdulillah Bukan karena mulut saya Tapi karena rahmat Allah Tapi kalau dia nggak dengar Jangan kita benci Masa Dia nggak nurut Kita benci Nabi Muhammad aja Ketika berda'wah ya Ketika beliau berda'wah Banyak tantangannya Banyak yang namanya Ujian-ujiannya Tapi Nabi Muhammad Tetap berdoa kepada Allah Kenapa Ini bukan yang namanya Hak aku untuk berikan hidayah Gitu Ini nggak usah menghakimi orang Kenapa Takutnya kita mulut ngatain orang Besok kejadian sama keluarga kita Contoh nih Ih dasar tuh orang pelit Besok kita jadi orang pelit Ih dasar tuh orang penyakitan Besok kita sakit Jadi yang namanya kita ngomongin Hal-hal seperti ini Hati-hati sama mulut Hati-hati Karena mulutmu adalah Harimau Apalagi kalau kita ngatain orang ya Menghina itu dosa Giba itu dosa Ya pokoknya Kembali pada Allah Karena apa Kita jangan menghakimi Tapi kalau ngasih tau Boleh-boleh aja Boleh Jangan nggak peduli juga sama orang Kita nggak sayang sama dia berarti Betul Jadi kalau ada sesuatu yang salah Kita juga wajib mengingatkan Mengingatkan saja Diturutin alhamdulillah Nggak diturutin ya sudah Ya sudah Baik Tak tinggal Terima kasih Ustazah penjelasannya Masya Allah Baik kita akan lanjutkan Selanjutnya saya mau ke Ustazah Syam nih Siap Ustazah Syam Bicara soal sok suci gitu ya Kita ini manusia Nah tapi kan kita tau nih Rasulullah SAW itu sudah dijanjikan oleh Allah Bahwa beliau akan Rasul itu akan masuk surga Memanggap kunci surga Betul Nah saya jadi pengen tau Bagaimana sikap Rasul yang sudah tau Bahwa Rasul itu akan masuk surga Apakah jadi merasa Ah yaudahlah tenang aja gitu Saya akan masuk surga Atau gimana Nah ini mau menjelasannya Ustaz Syam Silahkan Baik Surah Aram Aram Bunda Lulung yang sangat mendalami peran hari ini Terantagonis atau gimana gitu ya Kayaknya biasanya hari Senin kita bahas sholat Tapi karena Ustaz tamunya adalah Bunda Lulung Jadi diganti temanya gitu Jadi yang lebih julid gitu Masya Allah Ternyata baginda Nabi SAW Itu memang sudah disucikan oleh Allah SWT Karena maksum Tidak ada kesalahan sama sekali daripada baginda Orang-orang yang menceritakan Daripada orang-orang yang membenci Rasulullah Tidak ada kita dapatkan riwayat Orang membenci karakter Rasulullah Tidak ada Bahkan sekelas Abu Jahal Orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah Tidak satupun yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang buruk Tidak ada Mereka hanya tidak menerima kenabian baginda Nabi SAW Itu aja Tapi kalau karakter, akhlak, sifat semuanya Mengakui bahwa baginda Nabi SAW adalah Al-Amin Orang yang terpercaya Orang yang memberi keamanan Orang yang berakhlak mulia Orang yang sangat lembut Orang yang sangat cerdas Semua mengakui kehebatan atau kemuliaan daripada baginda Nabi SAW Cuman ketika Nabi membawa risalah Mereka akhirnya tidak menerima risalah tersebut Bukan menolak baginda Nabi SAW Dan Rasulullah SAW itu adalah disucikan oleh Allah SWT Namun bagaimana Sikap daripada baginda Nabi Muhammad SAW Ketika sudah disucikan oleh Allah SWT Pernah galau juga loh Rasulullah itu Rasulullah SAW pernah ketika Dikatain oleh istrinya Abu Lahab Dikatakan bahwa Eh Muhammad tidak kerasukan lagi Engkau tidak datang jinmu Katanya SWT Jadi dikatakan Apa engkau tidak epilepsi Subhanallah ini bahasa-bahasanya yang sangat menghina Rasulullah Dikarenakan ketika Rasulullah menerima wahyu Dikatakan dia sedang sakit lah Dia penyakit kejiwaan lah Bahkan banyak sekali kalimat-kalimat buruk Yang terlontar daripada mulut mereka Akhirnya Nabi merasa galau juga pada saat itu Lalu ketika itu karena memang tidak turun wahyu Maka selang beberapa waktu turunlah surah ad-duha Makanya kita disunnahkan ketika baca mulai daripada Al-Duha Al-Nashrah Al-Tini Sampai surah An-Nas Itu dengan bertakbir Karena bagian Nabi SAW bertakbir pada saat turun ayat Turun surah ad-duha ini Bahwa Allah katakan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu Wahai Muhammad Entah terserah mereka mau ngomong apa Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu Sikap yang pertama yang dimiliki oleh bagian Nabi SAW Yakni berpasrah kepada Allah SWT Meskipun pernah timbul kegalauan pada dirinya Yang kedua Ibunda Aisyah R.T Pernah miris melihat keadaan Rasulullah SAW Yang sampai bengkak kakinya karena bersujud Karena solat malamnya Karena lamanya berdiri dalam solat malamnya Pernah dalam riwayat disebutkan dalam Riyadul Salihin Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Dalam satu rokaat Namjuz Subhanallah Itu saking Nabi SAW khusyuknya dalam solat malamnya Lamanya Sehingga Ibunda Aisyah merasa miris Melihat keadaan bagian Nabi SAW Lalu Ibunda Aisyah mengatakan Engkau itu sudah dijamin surga Tidak ada dosamu Sudah diampuni sama Allah SWT Bahkan engkau tidak pernah melakukan kesalahan Kenapa engkau sampai sebegitunya Wahai Rasulullah Apa jawaban Nabi SAW Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur Subhanallah Jadi bentuk syukurnya Nabi SAW Bukan yakni bersantai dalam ibadahnya Justru karena ia telah dijamin masuk surga Justru menambah ibadahnya Yang salah atau yang keliru adalah Ketika orang sudah merasa dirinya benar Sehingga kurang lagi interaksinya dengan Allah SWT Namun perlu digarisbawahi Bahwa baginda Nabi SAW adalah penyampai kebenaran Jadi kalau ada yang salah Ya Nabi katakan salah Kalau yang benar Ya Nabi katakan benar Wallahu ta'ala Masya Allah Rasulullah aja Yang sudah disucikan Sudah dijamin surga Tetap ya beriktir Sikapnya Masya Allah Apalagi manusia biasa gitu ya Belum tentu masuk surga atau berangkat Betul Ustaz Baik Masya Allah Akan kita lanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana Ustaz izin bertanya nih Bagaimana Mohon maaf nih ketika Kita di ejek oleh orang-orang Yang misalnya berbeda agama dengan kita Non-muslim gitu ya Apakah boleh kita bersikap bahwa Agama kita loh yang paling suci Agama kita loh yang paling benar Tolong hati-hati Dalam berucap Apalagi menyangkut agama orang lain Tidak ada hak kita untuk mengementari agama orang urus agama masing-masing lah walaantum walaantum abidunama abadum lakun dinuku waliadim bagimu agamamu bagimu agamaku nah gimana sikap kita ketika ada yang menghina agama kita maka kita memperlihatkan ahlak dari agama kita balas dengan kebaikan bahwa tidak seperti yang kau katakan dan mohon maaf jangan pernah membenci agama orang, kenapa? bisa jadi perlaku orang yang membuat dalam alat ini, tidak boleh disamaratakan, ada satu orang menghina agama kita, jangan disamaratakan semua karena bisa jadi cuma orang itu aja makanya dalam islam rasulullah sallallahu alaihi wassalam sangat menjaga kafir simi apa itu kafir simi? orang kafir yang dalam artian non muslim yang berada dalam perjanjian bahkan berada dalam perlindungan bayangkan luar biasa ahlaknya nabi ketika nabi diina nabi tidak membalas tapi membalas dengan kebaikan sehingga orang luluh dengan kesabaran nabi kebaikan nabi jadi kalau ketika ada yang seperti itu maka kita balas dengan kebaikan maka gini jangan pernah menghina agama orang ketika engkau menghina agama orang sesembahan orang ketika kita menghina sesembahan orang bisa jadi dia akan membalik menghina Tuhan kita ini ini larangan mengolok ataupun mengejek sembahan agama lain karena bisa jadi dia balas mengolok agama kita jadi kadangkala orang menghina kita agama kita karena disebabkan berawal dari diri kita sendiri maka mohon maaf berlaku santun lah makanya di Indonesia kita NKRI Masya Allah ada namanya toleransi toleransi antar umat beragama toleransi antar seagama dan toleransi antara pemeluk dengan pemerintah ada namanya toleransi tapi dalam hal ini akidat tetap nomor satu akidat tetap arus kuat yang toleransi itu ketika bermu'amalah bermu'amalah saling menghargai Masya Allah kita ini bersyukur di negara kita NKRI Masya Allah Tabarakallah ada Pancasila yang sila pertamanya ketuhanannya Maha Esa bagaimana kita Masya Allah Tabarakallah saling menghargai pemeluk agama lain iya saling menghargai pemeluk agama lain nah saya juga bersyukur karena waktu saya kecil saya bersahabat sama ya beda agama justru saya mendapatkan manfaat kalau saya pergi salat jumat bareng beliau beliau jagain sepeda saya dan sendal saya ya luar biasa simbiosis mutualisme iya ketika saya jadi guru di SD Mangkura saya bersahabat dengan pendeta karena saya guru agama Islam beliau beragama Kristen jadi kita sama-sama jadi enal kebaikan ya jadi kerjaan saya kadang-kali dikerjakan beliau saya masuk di kelas kerjaan beliau kita saling sharing jadi kita saling menghargai jadi saling menghargai tu dua tiga saling menghargai Masya Allah Ustadz Maulana luar biasa penjelasannya terima kasih nah ini jamaah seru sekali pembahasan kita hari ini mengenai jangan sok suci ini luar biasa karena sekarang sangat sesuai dengan apa yang kita rasakan betul jadi banyak juga pertanyaan yang masuk ke sosial media tapi sekarang pokoknya gak hanya di sosial media kita akan kasih kesempatan juga yang nanya melalui surat juga makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz kami semua coba ya kalau pertanyaannya nyambung kalau gak nyambung aku ambil ini ya oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mau nanya teman saya ini ya orangnya suka banget bilang orang kafir kayaknya nyambung nih sama tadi iya nih atau zolim bahkan dia selalu bilang kalau orang non muslim itu gak akan masuk surga apakah teman saya itu termasuk orang yang mudah mengkafirkan orang lain bagaimana saya harus menanggapinya Ustadz atau Ustadz terima kasih gimana kalau Ustadz samyang bahas iya gimana kalau aku bahas kan sama dengan tanya iya betul Ustadz samyang mohon penjelasannya silahkan temannya suka bilang zolim ya iya temannya Habib Usman kali ini zolim ente tapi saya seluruh mas Mikdad serta penanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana orang yang senantiasa mengkafir-kafirkan orang lain kemudian memponis orang lain tidak mendapat rahmat Allah dengan kata lain menerakakan orang lain gitu ya maka suatu ketika di masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang telah melakukan kesalahan datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta dihukum ia dalam keadaan hamil ia mengatakan bahwa ia hamil di luar jalur yang halal atau dia hamil di luar nikah maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apakah engkau sudah menikah telah bersuami lalu dia melakukan perzinahan maka dia pun dijatuhi hukuman rajam namun Nabi katakan engkau pulanglah dulu lahirkan dulu bayimu baru engkau dihukum setelah dilahirkan bayinya wanita ini kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggendong bayinya yang masih merah yang baru saja habis dilahirkan maka ia mengatakan hari ini saya sudah siap dihukum ya Rasulullah untuk menembus kesalahan saya maka Rasulullah katakan dengan rasa ibadah terhadap bayi tersebut pulanglah engkau untuk susukan dulu anakmu ketika dia sudah cukup untuk disusukan dan disapi barulah engkau kembali untuk dihukum maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berharap agar wanita ini kabur saja gitu karena Nabi tidak rela atau tidak tega untuk menghukumnya namun ternyata dua tahun berselang wanita itu datang lagi dengan mengatakan ya Rasulullah hari ini saya sudah siap karena anakku sudah lepas daripada susuanku dia sudah makan dengan seperti biasanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berat hati mengumpulkan para sahabat lalu wanita ini pun dirajam rajam itu adalah hukuman yang sangat-sangat luar biasa dalam agama Islam kenapa penonton bola di Liga Inggris di IPL itu tidak pakai pager stadionnya karena sekali dia melanggar buat rusuk di stadion itu tidak akan boleh nonton bola lagi di stadion seumur hidup ya jadi hukumnya keras sanksinya berat jadi kenapa orang takut melanggar hukum karena sanksinya berat kalau saksi itu ringan subhanallah orang malah dijagain aja masih melanggar hukum gitu maka subhanallah saksi dalam Islam bukan untuk menyiksa manusia tapi karena sanksinya berat maka tidak sembarangan orang berani untuk melanggar-melanggar hukum maka wanita ini pun dirajam pada saat orang melemparkan batu terhadapnya rajam itu adalah dia dimasukkan ke dalam tanah di kubur setengah badan kepalanya saya yang kelihatan lalu dilemparkan sampai ia meninggal dunia ada yang melempar sahabat yang melempar dengan melaknatnya dasar engkau penghuni neraka dasar engkau pezina dasar engkau orang yang berdosa dasar engkau orang yang bermaksiat tidak tahu malu engkau wahai wanita Nabi salam-salam menegur mereka dengan mengatakan taubatnya pertaubatannya dibagi untuk seluruh penduduk Madinah maka itu cukup untuk kalian saking Allah terimanya taubatnya wanita ini subhanallah maka orang yang dalam kemaksiatan yang nyata saja kita tidak boleh memfonisnya masuk ke dalam neraka apalagi orang yang baru kita duga-duga apalagi orang yang baru kita curigai itu yang pertama yang kedua orang kalau sudah meninggal dunia apa sih yang harus kita lakukan yang kita lakukan adalah husnudhan terhadapnya bahkan orang yang mungkin kelihatannya seorang yang bermaksiat kita tetap husnudhan kepadanya jangan sampai dia bertawabat kepada Allah kita gak tahu kita gak tahu orang pemabuk misalnya siapa tahu itu adalah minuman terakhirnya di perjalanan pulangnya dia mengatakan saya tidak mau lagi minum kamar saya takut kepada muhi Allah tiba-tiba kecelakaan di jalan kita gak pernah tahu siapa tahu dalam hitungan detik Allah terima taubatnya karena taubat itu gak susah taubat itu simpel semenit dua menit kalau Allah terima taubat kita maka kita termasuk orang yang selamat Wallahu ta'ala lebih baik sibuk memikirkan dosa sendiri daripada sibuk menghitung dosa orang lain Masya Allah benar juga ya setiap jam kadang kita terlalu sibuk mikirin dosa-dosa orang lain yang kelihatannya jelas banget padahal ternyata dosa kita juga gede banget dan kadang kita lupa introspeksi diri orang yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain seakan-akan dalam satu hari dia dapat 78 jam kali ya bukan 24 jam terlalu banyak waktunya beda ya perputaran waktunya terlalu banyak waktunya baik Masya Allah Jamaah jangan kemana-mana karena tetap karena tetap di Islamit Indah Insya Allah setelah yang saat ini kita akan memberikan kesempatan Jamaah Insya Allah nanti akan dijawab pertanyaan oleh guru-guru kita tetap di Sopternet Jamaah-Jamaah Alhamdulillah ada masalah apa iya sampai miring Sampai miring